yuk, langsung aja kita liat dalemannya warna apa apakah mateng oke guys, di depan gue sudah ada steak tomahawk steak beratnya itu sekitar 1,7 kg jadi di episode ini gue bakalan masak steak ini sama sekalian mukbang jadi masak dan mukbang seperti biasanya tapi yang spesial kita pake tomahawk steak tap jiwa ini tuh gede banget guys di 1,7 kg beratnya udah include tulang ya sama lemak misalkan daging full ya gak nyampe langsung ke 7 kg oke nah ini agak sedikit rumit ya masaknya jadi makanya gak apa-apa soalnya di hidup itu guys kita harus memulai sesuatu yang baru guys, kita harus melangkah dari zona nyaman, kita ke zona yang sulit zona susah, mantap gak kuat sih oke langsung saja guys gue mau mengeringkan dulu nih jadi masak steak itu kita harus bikin steak itu kering guys nah dengan cara kita lap pake tisu penyerap minyak nah ini gue belum pernah ya masak tomahawk steak ini ya dan masak steak setebal ini gue belum pernah jadi ini first time karena gue sering nonton sef giri-girian zawis sef favorit gue itu jadi gue pengen coba kayaknya gue bisa deh ntar dulu ini kita balik dulu ya harus hati uh tap kita keringkan ini dia guys bumbunya guys kita bakalan pake steak wrapnya steak wrapnya yang ini gue belinya instant aja tapi ini sudah lengkap dalamnya sudah ada black pepper udah ada paprika bubuk udah ada garlic bubuk dan udah ada garam ya jadi gak perlu ribet ngeracik lagi yuk guys nah guys ini dia guys kita bakalan naro steak wrapnya disini habis itu kita tabur nah buat kalian yang penasaran apa sih itu baru pertama kali dengar ya apa sih itu tomahawk steak ya langsung aja kalian lihat disini ini jadi gitu ya itu adalah steak dari daging sati oke ini guys nah kita butuhnya banyak ya guys soalnya kata sef giri-girian zaw panutan gue tuh sef giri-girian zaw bilang kalo misalkan steaknya tebel-tebel begini kita harus pake wrapnya tuh agak sedikit berani guys jadi agak sedikit tebel it's okay gak apa-apa kalo steaknya tipis jangan tebel-tebel keasinan oke gue mau pake sarung tangan dulu oke guys ini ada sarung tangan biar safety iqo safety kan beban kok udah lemes aja nih kalian kalian tuh harus safety guys inget gak boleh ntar bobolan gol nanti main bola itu harus safety jago ini oke guys langsung saja nah ini dia ini gue udah pake sarung tangan sekarang kita cium dulu wah wangi itu sangat wangi rempah ya ini seasoning ala steak kita tuang di sebelah kita kisah-kisah guys semuanya guys semua bagian kita balik dulu nah sekarang bagian belakangnya sampai ada bagian yang terlupakan yang terlewati oke sekarang nah kita gini-ginikan saja guys cukup masih ada nih sedikit lagi bagian yang masih putih masih dulu merata oke tidak perlu sampai ke bagian sini guys kalau itu sebagian besar tulang doang nah kita fokus di bagian daging dan lemak-lemaknya ini sip sudah guys mantap jiwa yuk sekarang kita mau kita biarkan sebentar ya soalnya masih agak dingin sedikit jadi abis itu baru kita masak jadi setelah ini kita bakalan sear pakai pan abis itu baru kita masukin cover yuk nah guys ini udah ada wajannya sekarang kita panaskan dulu nah abis itu kita kasih sedikit olive oil yoi basah padang ya olive oil kita butuh panas yang bener-bener panas panas yang sangat panas oke guys ini udah cukup panas sekarang kita coba dulu ini muat ke ya muat kan iya segitu doang udah seenggaknya ada lah yang masuk nah ini ya walaupun gak muat lah ya tapi oke lah ya tekan-tekan guys ini kurang lebih 3 menit ya kalau gue ya kalau dagingnya itu tebal sama tekniknya itu pan sear guys weiss tau kan gue sudah cukup nah enak guys ini dia yang udah kita pan sear tadi karena pannya tidak cukup gede ya jadi cuma setengah doang pisaunya gak apa-apa kita lanjut ke oven guys nah ini udah ada guys tempat penampungan pannya wah sekarang kita lapisi dulu pakai aluminium foil biar dia tidak terlalu lengket minyaknya nanti guys jadi kita bakalan berlanjut guys jadi masak Tomahak itu emang gak bisa di pansir biasa doang jadi butuh teknik yang sedikit rumit sip kita alasin dulu nah sekarang kita grill pakai oven ini taruh di atasnya guys disini guys oh cukup ternyata sip sekarang kita masukin ke oven nah ini dia guys kita taruh dulu taruh disini kita atur kita pakai api atas bawah atur di suhu 180 kurang lebih ya terus waktunya kurang lebih 15 menit oke sip oh lupa ovennya kita panasin dulu ya nah guys ini ovennya udah cukup panas kita buka lagi tidak ada proses yang kedua kali ini sip sekarang kita nah tunggu guys apinya atas bawah nah guys sudah sekarang kita angkat mantap uff ayah nah guys seperti kita perlu 5 menit lagi ya soalnya ini tebal banget tapi gue takutnya tengahnya ini masih rare banget jadi kita masukin lagi oke taruh lagi 5 menit lagi wah oke oke guys ini dia sudah jadi nah mantap jiwa wuh bangi banget cukup lagi kita biarkan resting selama 15 menit nah guys sekarang kita masuk ke proses busting guys nah nah busting itu kita butuh butter itu butter yang cukup banyak soalnya dia gede hop nah sip kita tunggu sampai butternya meleleh guys sudah akan meleleh sekarang kita masukin garlic tidak usah diiris-iris soalnya kita tidak masak belado guys kita tidak numis ala Indonesia kita ala luar nukis ini ya sudah ada rempah dari rempah steak ya ini thyme namanya nah sekarang kita siapkan steaknya nah sekarang kita siapkan steaknya nah ini biar steaknya lebih creamy guys berat ya berat ya nah sekarang arah sebaliknya nah ternyata pan gue kurang gede guys jadi ya kita jadi ribet sendiri putih butuh butter sedikit lagi guys kurang banyak ternyata butter ya tetap tetap sisi lainnya waaah biar dia jadi lebih creamy guys lebih gurih ternyata matikan apinya steak siap disajikan guys setelah prosesnya cukup lama akhirnya kelar juga ini dia saatnya kita mukbangin guys yuk kita langsung ke studio makan guys guys gue pengen nyemil dan gue putuskan untuk masak mie pakai sosis simple ala anak kos sosisnya udah pasti pakai sosis kansler single bahannya itu gampang banget guys belinya di tokopedia nyam soalnya lagi ada flash shell nah gue beli sosis kansler single ini dengan harga 10 ribu doang keren gak tuh yeah buat yang pengen belanja bahan masakan makanan yang cuma diangetin sampai makanan yang udah jadi bisa kalian beli di tokopedia nyam nah ini dia guys masakannya mie sosis pastinya pakai telur walaupun gue lagi pengen banget nyemil guys nah gue pengen nunjukin gimana cara belanja hemat ala tanboikun di tokopedia nyam ini dia guys gimana murah banget kan jadi tiap hari ada flash shell guys 5 kali sehari kalian bisa beli bahan makanan dan minuman sesuai yang lo butuhin dan kalian juga bisa rebutin cashback sampai dengan 50% mulai dari jam 6 pagi sampai jam 9 pagi dan jam 5 sore sampai jam 12 malam buat lebih detail bisa cek pin komen di bawah ya yolah selanjutnya kita mulai makan sebelum makan kita baca doa dulu baca doa di mulai amin pertama gue mau makan sosis nih guys bismillah dan sekarang cembelin telurnya bismillah kamu jago masak? ikutan kompetisi dari tokopedia nyam yuk gue akan jadi salah satu jurinya tunggu apa lagi guys nah guys ini dia tomahawk steak nya mantap jiwa kalian liat nih gede banget sih nih pertama kali nih guys gue pengen liat dulu nih ini kayaknya lemak nih gue motongnya gak salah kali ya ini dia guys kalian liat nih medium sesuai dengan apa yang gue suka sesuai kurang tajem nih eh woooow sesuai gak tajem nih ya guys epic nih langsung aja kita mulai makan sebelum makan kita baca doa dulu baca doa dulu mulai oke amin guys ini ada lemaknya kita makan lagi ini aja yang pertama kalian dulu gigit Bismillahirrahmanirrahim coba ini ya gak nyangka gue bisa masak steak tomahawk tomahawk steak hmm cocol mushroom sauce disini tuh ya disini tuh ya bagian ini nyampur antara lemak dan dagingnya jadi bikin rasat-rasat dagingnya lebih juicy sekarang kita nih epic gak tuh buru gigit guys mantap kita tanpa sendok langsung gigit rasa asinnya pas bumbunya meresap sampai kedalem dan karena tadi ada proses busting ya jadi rasa lebih creamy enak banget lagi Bismillah tak enak enak penuh tak enak enak Hai makannya brutal ya guys ya Hai 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 Isi malah maturayok Hai 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 Wah PR ya Lagi yang tebal Barah Ini dia guys Mantap Jadi tengah itu Lebih ke medium rare Masurum 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 Ah, capek menggunakan dagingnya Ah, smart Terima kasih telah menonton! Terima kasih. 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 Sisa lemaknya saja, guys. Serem juga makan lemak doang. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.